Wih, wassaga, welcome, mantap, ngopi ya, ngopi ya, ngopi dong, white, black, black, kopi apa red, gilbas X, kopi kita kemarin, oh iya, halo dong, gak ada, halo abis, ludus, ludus, buat apa, di surfing kan kemarin, oh yang di instagram gue liat sih, yo, berapa hari tuh abis, 2 kilo, 3 hari abis, cakep ya, kopi juara emang cepet abis ya, temper baru nih, temper buat kita tahun depan ini guys, itu bose ya Rene, bose, asik banget, 6 per 6 ya berarti teknikalnya, 6 per 6 ya kita kejar ya, ini by the way piala banyak banget nih Rene, ini, itu, kalau ini tuh kemarin, tahun kemarin di Cipete, mas Aga, yang kompetisinya team, oh iya, iya, kita dapet mesin kopi sama grinder, kalau ini, tarkam-tarkam, latai art, yang upi ada, yang dika ada, bintaro tahun kemarin, sama barista-baristaan, barista-baristaan, ini udah semua berarti cabang diikutin ya, sendok belum, sendok, sendok kop tester belum, yoo, kop tester belum, tahun depan lah ya, tahun depan lah ya, kebusan kita, aduh, gue suka banget nih, kalau udah punya positif, positif apa ya, so, judges, are you feeling comfortable, create, technical ready, head just all set, let's do this time, 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 judges, what do you think of, when you hear about coffee stereotype, right judges, are we ready for the next beverage, now, the recipe is already in pink section in front of you, now let's go shoot this together Terima kasih 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 Ayo kita mulai, kopi yang saya pilih untuk Espresso Anda hari ini datang dari region yang berkembang baru, berada di Sidama Bensa, Aloe Village, Ethiopia. Kopi ini memiliki varian yang satu dari 74158, yang adalah hybrid antara Kudume dan Al-Sodega. Ketika itu adalah varian yang lebih tinggi, dan dipanggil sebagai salah satu kualiti kualiti Etiopi yang paling tinggi, untuk memberikan kopi ini merasa kondisir. Nah, kalau ngomongin 2022 ke 2023, berarti kan siapa-siapa ada yang dilubah, Ren? Ya, ya. Menurutmu yang paling sulit apa sih, Ren, dari 2022 ke 2023? Kayak persiapan apa yang buat lu tuh ngerasa susah nih, gitu. Nah, dari 2022 tuh hasil evaluasinya kan banyak teknis dan non-teknis ya. Kayak teknis tuh, gue inget banget 2022 ada cetetan, kompetitor tidak menguasai grinder. Nah, itu tuh. Makanya waktu Desember tuh sempat ikut workshopnya Lauro Ferotti, juri WBC di Toffin waktu itu, pelajarin grindernya. Terus sempat ikut kelasnya Federico Bolagios juga, buat tahu dia kan coach dari juara-juara dunia 3 tahun terakhir. Pengen tahu sudut pandangnya kayak gimana, sampai pada akhirnya. Tahun ini yang ngerasa paling sulit itu, nemuin benang merah dari konsep yang udah dipunya. Misalnya, Mas Aga tuh selalu ngomong kayak, lu punya konsep gimana caranya ada benang merah dari espresso sampai sick bath lu. Nah, nurunin konsep yang mudah dimengerti ke 3 beverage yang kita surf tuh lumayan challenging sih. Serunya disitu tahun ini. So, for our first stereotype, it's about sizing. There is a common belief that larger beans are higher in quality, due to its longer maturation period. Which usually give a coffee a more complex flavor. The beans with screen size of 16 until 18 are considered the best in terms of sizing. But judges, what's interesting here? If you look closely, this bean has a really small size, yet a really big flavor. That's why I'm choosing this coffee for you. Apa yang bikin lu pengen ikut kompetisi? Kenapa pengen ikut kompetisi? Karena sebenernya gua ngeliat profesi barista kan underrated ya. Banyak yang underappreciate lah. Maksudnya nggak ngeliat sebagai barista tuh sebagai profesi yang menjanjikan gitu. IBC ini salah satu upaya supaya barista-barista tuh khususnya di Indonesia bisa lebih dihargai gitu. Jadi mau nunjukin kalau misalnya, oh barista tuh nggak sekedar pekerjaan yang istilahnya, ya buat kopi yang utama ya jelas. Cuman banyak skillset-skillset lain yang dibutuhin buat kita berkembang sih. Jadi kompetisi ini gua ngeliatnya sebagai salah satu ajang pembuktian kali ya. Kalau misalnya barista tuh nggak cuma bikin kopi doang gitu. Nah, ini kan banyak orang sebenernya kalau ikut kompetisi itu sebenernya mereka tuh bingung jadi kopi. Ini menurut lu nih, dari pengalaman lu, tanding di regional sampai ke nasional. Kenapa lu pilih kopi itu dan menurut lu kopi yang lu pilih itu kayak bisa bawa lu sampai ke titik mana sih? Hmm, kalau berkaca dari tahun kemarin ya, 2022 itu pasti pertama tuh cupping ya. Cupping dan milih bins yang benar-benar pertama tuh kita suka, kedua yang bisa, oh Mas Aga tahun ini tuh ngasih tau kalau misalnya yang bisa ngasih skor tinggi lah di skor sheet juri gitu. Jadi kalau misalnya preference milih bins kompetisi kayak gimana, sebenernya harus balik lagi ke rules regulation kali ya. Kita cupping, terus kita lihat mana yang kira-kira bisa contribute gede di skor sheet kita. Sampai akhirnya yang tahun ini tuh sama, jadi kita cupping, terus milih, udah milih, cocok nggak sama skor sheet tahun ini. Akhirnya kita maju pakai bins pilihan tahun ini ya Halo dan Gilbass X. Berarti seberapa penting sebenernya kayak kopi, kopi kan? Ini kan kopi sebarista, kopi sebenernya. Menurut lu seberapa penting nih? Kan peluru itu ya? Iya, kalau ngomongin seberapa penting mungkin kalau kita lihat proporsi skor tahun ini tuh penting banget. Mungkin lebih dari 50%, cuman gimana caranya kita sebagai barista tuh bisa maksimalin potensi yang ada di bins itu ke konsep gitu. Konsep bagus ketemu bins yang nggak maksimal, skornya nggak maksimal juga, bins bagus, konsepnya nggak deliver juga nggak maksimal juga gitu. Jadi mungkin bisa dibilang konsep atau bins tuh saling ngelengkapin kalian satu sama lain, cuman bins tetap sebagai peluru kontribusinya pasti di atas 50% gitu. Di tahun kemarin kan 2022 itu persiapan lu kan sebenernya nggak terlalu lama ya tadi lu bilang ya? Iya. Nah itu kira-kira lu merasa dari 2022 sampai 2023, missnya dimana deh? Maksudnya persiapan lu kenapa 2022 tidak maksimal? 2023 kan lebih mantap lu. Missnya dimana deh? 2022, missnya pertama tadi yang karena banyak fokus ke hal-hal yang non teknis, jadi kita tuh malah ngelupain hal-hal yang harusnya penting di kompetisi gitu. Sibuknya kayak sibuk ngumpulin alat, sibuk ngedesain coaster untuk juri gitu ya, sebenernya itu juga penting cuman ngelupain hal-hal yang ternyata lebih penting soal konsep dan turunannya gitu. Yang miss banget sih tahun kemarin walaupun bukan nggak maksimal ya, tahun kemarin kita ngerasain udah maksimal cuman yang di highlight tuh kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu sebenernya. Jadi begitu ada Mas Aga dan tim ngebantuin banget kayak banyak banget feedback yang ini harus gini loh, ini harus gini loh, ini harus gini loh. Jadi semuanya tuh lebih terarah dan secara kalender juga sebenernya lebih rapi sih kayak tahun kemarin tuh script baru fix gitu seminggu sebelum kalau nggak salah. Terus latihan full yang sampai sick death tuh nggak nyampe 10 kali lah, karena ngerasainya bisa lah ini mah gitu. Yang penting udah keren gitu kelihatannya tahun kemarin sih kayak gitu. Tahun kemarin tuh ngerasainya karena ngerasa udah cukup bagus dari hal-hal non teknis dan pake bins mahal. Wah bisa, ini mah paling ngelawan siapa? Aga, Jesse, Raymond, bisa lah ini final gitu. Begitu PR 18, menangis. Sempet tuh kan? Sempet. Menangis? Menangis. Nah sedih sih itu. Soalnya gimana, karena itu tadi kita ekspektasinya tinggi kan. Ngerasa, wah bins gue udah mahal nih, siapa yang bisa ngalahin gitu kan. Baru ditempa kenyataan, wah levelnya masih jauh. Berarti bins mahal lo betul ya? Bins mahal lo betul. Aisyah sih. Nah, lo boleh gak sih kayak ceritain? Mungkin dari pertama kali lo ikut regional 2003. Mungkin kenapa lo pengen itu lagi, udah pasti abis sih lo pengen ke WVC. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba lo bisa ketemu sama tim lo yang sekarang ini yang bisa bawa lo sampai ke final gitu ya, akhirnya. Walaupun belum puas ya Renek? Belum dong. Bisa kan lo ceritain kayak, kenapa tiba-tiba akhirnya lo misalkan di milik mereka seperti ini, kenapa tiba-tiba lo akhirnya pake konsep ini? Jadi kalau cerita dari regional sebenernya tahun ini pun eh jatuh. Tahun ini tuh sebenernya ikut IBC tahun ini tuh maju mundur. Kenapa? Tiba-tiba karena awalnya tuh kita mau buka Blue Door Surabaya waktu itu. Kita mau buka Blue Door Surabaya sampai akhirnya bisa gak nih bagi fokus harus buka Blue Door Surabaya sama ikut IBC gitu. Sampai pada akhirnya yaudah kita coba ikut lagi tahun ini kita evaluasi apa yang salah dari tahun kemarin. Sampai akhirnya waktu regional kemarin tuh, oh enggak waktu Jakowik tuh sempat ketemu sama Koreimon. Koreimon tuh disitu mulai ngobrol kayak mau ikut lagi kompetisi gitu bisa ada Binsapangan nih yang menarik. Akhirnya ada dan dibawain ke regional waktu itu. Cuman salahnya waktu regional pun sebenernya persiapannya mepet dan pake konsep tahun lalu. Karena penasaran tahun lalu kan di notch kayak konsepnya gak deliver gitu. Jadi di regional tuh rencananya konsepnya sama tapi coba kita deliver gitu. Ternyata tidak deliver juga gitu. Jadi waktu dari beres regional tuh salahnya regional gak ngomong testing notes espresso kelewat. Jadi pas beres time Katitas nanya ada yang mau diomongin gak ke juri gitu. Ada sih boleh ngomong testing notes sekarang gak? Ihh no. Kompetitor deskriptor no. Sampai akhirnya biasa udah beres karena lupa testing notes, gak nafsu makan, gak tidur gak tenang gitu nunggu pengumuman nasional. Pengumuman nasional tuh lucunya hari dimana harus berangkat ke Surabaya lagi. Nah yang lucunya lagi di regional dan seleksi nasional gue peringkat 18 lagi. Konsisten. Ayo kita lalu 18 tahun, tahun ini 18 juga gitu. Oke akhirnya ke Surabaya waktu itu dari Bandung. Nah, nyampe Surabaya tuh Ocol cerita kayak nanti malem bulan sama Mas Aga ada takeover nih. Ayo kita kesana gitu. Waktu itu karena gue baru dateng dari Bandung, ah gak mau Ocol males soalnya. Ini capek nih tapi gak enak. Tadi pagi Mas Aga bolo sama bulan tuh udah kebede ayo dong ayo dong. Akhirnya Ocol maksa-maksa yaudah ayo Ocol berangkat gitu. Akhirnya kita dateng ke takeovernya bulan waktu itu Mas Aga. Di klub Metro ya, iya klub Metro. Klub Metro akhirnya disitu awal ketemu sama Mas Aga tuh beres takeover kita pindah ke sebelahnya. Nah sebelahnya itu tempat dimana teman-teman. Nah sebelahnya itu tempat dimana bendera Belanda pertama kali dirobek. Gokil ya, sejarah ya kita. Ya akhirnya kita disitu kan ngobrol tapi gak maksimal lah dari situ. Ada pengaruh langsung sadar lah ya. Cuman disitu keliatan kan aslinya gimana ambisinya gitu karena gimana omongnya. Nah dari situ mulai kayak oke maju sama timnya Mas Aga tahun ini di nasional. Mulai sampling, mulai godo konsep, mulai set timeline sampai akhirnya. Ketiga. Proses latihannya gimana? Proses latihannya? Yang bikin beda dari tahun lalu sama tahun sekarang? Tahun lalu tuh yang gue tadi cerita. Seminggu tuh baru beres script full. Terus kalau tahun ini tuh dua sebulan apa ya? Oh iya sebulan sebelum tuh kita konsep udah fix. Script. Mas Aga ngomong kayak lo harus siap ya Ren dibongkar pasang. Oh gue akhirnya bercanda tanya beneran. Tiap kita latihan bongkar pasang script tuh nyata teman-teman. Sampai akhirnya hamin seminggu ya kita ya. Hmin seminggu IBC tuh baru full kita latihan di Kemang di Harapan Jaya. Kaya disitu bener-bener di drill tuh. Bener-bener latihan intens kayak sehari minimal lima kali. Harusnya sepuluh ya. Disitu banyak banget kayak bener-bener baru ngerasain full fokus latihan buat kompetisi tuh baru disitu gitu. Kalau buat lo sendiri selalu persiapan 2023 yang paling bikin lo ngerasa capek banget. Yang bikin capek tuh sebenernya mungkin karena bulan puasa. Terus siang jadi malem, malem jadi siang. Karena siangnya tidur gitu latihannya baru malem, pulang malem disitu lumayan kekuras sih maksudnya. Dari latihan bulan puasa terus conditioning ke latihan reguler tuh lumayan ngubah pola tidur kan soalnya. Ya capeknya disitu cuman kalau ngomongin capek karena tahun ini timnya juga kuat gitu dari sisi development. Terus pengambilan keputusan, matengin konsep, sikbef segala macem. Dari preparationnya juga ada yang bantuin. Jadi sebenernya tahun ini tuh kerasa banget lebih ringan justru dibanding tahun lalu gitu. Karena tahun lalu kan bener-bener kompetisi pertama dan ya itu tadi kita gak tau apa yang kita gak tau gitu. Gitu tahun ini banyak yang bantuin gitu. Jadi kerasa oh berarti gue bisa fokus sama hal-hal yang penting gitu. Gitu sih. The coffee that I'm prepared for your milk beverage today came from Central Aceh. Located in Kampung Kenawa to be exact. It has a mixed variety of Ateng, Timtim, and Kartika. Which are planted at 1200 until 1600 meter above sea level. This coffee right here can really broaden our horizon about wet-hal process. So introducing to you for the very first time at this special occasion, the Gilbass X. There you go Sylvie please enjoy. Enjoy guys and I'll be back with your signature beverage. Dari tadi lo ke Survention tuh. Tahun ini lo di ringan karena dia bantuin sama Tim. Dari Blue Doors sendiri sebenernya apa untuk dukungan dari temen lo ataupun Blue Doors sendiri? Nah kalau dari Blue Doors tuh kerasa banget dari jaman regional tuh. Toko Alcateri. Baik yang ikut langsung ke IBC regional maupun yang jaga toko tuh. ikut ngebantuin dari sisi mereka akhirnya mau gak mau ikut pulang malem. Akhirnya ada yang ikut packing, ada yang ikut bantu prepare buat ingredients. Soalnya waktu regional tuh kan berangkat sama UPI sama Dika waktu itu. Nah begitu nasional kemarin karena Ocol nih baru pulang dari Surabaya. dan di Bandung tuh kebetulan baru ada yang ngeresign. Akhirnya mereka tuh Dika sama Ocol yang bener-bener direct langsung kesana gitu. Cuman tim-tim Bandung yang istilahnya udah jaga toko. terus ikut latihan kadang ikut, ikut nyobain sick bath dari rasanya kayak racun sampe bisa diminum gitu kan. Itu pengorbanan juga nih cobain nih gitu. Akhirnya dibantu sama Bulan itu developennya. Jadi ya itu sih maksudnya bener-bener kerasa banget kalo IBC ini kompetisinya tim gitu. Harus punya tim yang kuat gitu. Tadi Dika sama Ocol ya berarti ya? Iya. Mereka dua orang yang berkontribusi sampe lu bisa dapetin bial lagi gitu. Iya loh. Secara langsung ya di IBC kemarin ya. Pernah gak sih lu kayak ada ngerasa kesel sama mereka gitu? Selain persiapan. Jadi sebenernya yang lucu tuh karena Ocol ini sebenernya gak ada di rencana tadinya. Jadi tadinya tuh tim gua tuh UPI dan Dika gitu. Maksudnya UPI yang ngurusin manager. Terus Dika tuh yang nge-support dari sisi lain-lain gitu. Cuman karena tadi di Bandung kebetulan baru ada yang mau resign. Gak ada orang. Akhirnya Ocol baru pulang dari Surabaya waktu itu. Ocol ini gak tau apa-apa. Ocol gak tau apa-apa. Dika tuh diplot di bukan tugas dia sebelumnya gitu loh di troli gitu. Karena gue juga sempet deg-degan nih kayak bisa gak ya? Bisa lah maksudnya. Karena seminggu ini kita bakal latihan intens di Jakarta. Pasti bisa untuk adaptasi gitu. Cuman sedikit deg-degan sih. Biasanya kan kayak troli yang tadinya UPI. Sat-sat-sat-sat. Sekarang Dika gitu ya. Dika juga sama sat-sat-sat. Lupa gitu. Hahahaha. Halo gua Taufik. Tapi biasa dipanggil Ocol. Gua Dika. Peran kalian tuh kemarin di kompetensinya Randy sebagai apa nih? Gua troli manajernya Randy. Kalo gua, kalo kata salah sih. Kalo gak ada ya semua gua kerjain pokoknya yang dibutuhkan. Dan gue menjadi juara. Hahahaha. Sepet deg-degan sih waktu ganti tim kayak. Aduh. Bisa lah. Tapi ini gitu. Harus bisa gitu. Semoga hari ini dilancarkan. Amin. Dan diberikan hasil yang terbaik. Amin. Apa ki? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. 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 Kan kalian udah menungguin Randy nih. Sampai akhirnya saya dapatkan keputusan tiga nih. Nah. Gua kok dulu tuh cerita. Cerita dari perspektif kalian dong. Mulai dari persiapan. Sampai akhirnya. Di final kan gua lihat banget. Terus kalian pegangan tangan tuh. Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Jadi persiapan juga kadang-kadang. Kalian juga duk-duk-duk-duk gitu. Terus kalian lupa masukin. Wah. Ceruannya gimana? Gimana coba? Gimana coba? Kalau misalkan dilihat dari semuanya. Bener-bener banyak belajar sih. Terutama manajemen waktu. Manajemen waktu tuh kayak. Tiap waktu tuh kayak berharga banget gitu loh. Terus kayak. Oh udah jam segini lagi dong. Wah besok udah mulai dong. Ya kayak gitu-kaya gitu aja terus. Kita dituntut untuk lebih teliti lagi. Iya. Attention to details. Karena si Dika sering melakukan kesalahan. Yang sangat krusial. Ya aduh. Repot. Susah ngurusin orang kompik ternyata ya. Susah. Susah banget. Susah banget. Harus sabar ya. Harus sabar. Attention to details. Jangan lupa. Mental. Mental paling penting. Harus kuat disemprot Muhammad Aga ya. Kalian harus kuat disemprot Muhammad Aga. Jadi transisi cuma seminggu tuh deh. Transisinya seminggu. Jadi Ocol tuh beneran baru datang dari Surabaya. Baru di Bandung 2 hari. Col ikut IBC ya. Hah? Bisa gak ya? Bisa bisa. Bisa bisa. Bisa bisa tapi deg-degan juga. Bisa lah gitu. Tapi kalo selama persiapan. Menurut kalian yang paling sulit tuh apa sih? Sebagai tim gitu ya. Maksudnya mempersiapkan apa? Mempersiapkan mentalnya Randy. Dan kesehatannya Randy. Kalo kendala terbesar. Kendala terbesar. Kendala terbesar. Apa ya? Apa ya? Ya kalo misalkan semuanya udah pada capek nih. Biasanya kan egonya udah mulai masing-masing individunya keluar tuh. Nah disitu saya harus bisa saling naseatin. Ya no baper lah. Harus no baper. Kendinya harus diulus-ulus terus. Capek dipijetin diulus-ulus lagi. Sedika kalo capek. Kerja! Woi! Kalo secara pelajaran. Apa yang paling buat kalian tuh ngerasa kayak. Wah nih. Sangat berharga ya. Ya waktu tuh sangat penting. Gak bisa tuh. Kalo yang mas Aga bilang tuh. Kalo bangun tuh langsung bangun. Jangan main handphone dulu. Jangan nonton TV dulu. Ternyata sangat berguna. Sangat berguna ya. Itu tuh yang harus ngelawan ego-ego itu tuh. Kita tau semuanya capek tapi. Ingat mimpi kita kan. Anjay! Yaay! Jadi kalo abisnya Randy masih mau dilanjut. Kalian masih mau nemenin gak? Harus. Pasti. Pasti nemenin terus. Sampai busan. Nemenin. Kan gue tahun depan berangkat juga ke busan. Aminin dulu aja. Berarti kalo kalian masih mau nemenin. Kira-kira mau. Apa yang mau kalian sampaikan ke Randy. Untuk persiapan tahun depan. Semangat terus Randy. Jaga kesehatan. Jangan memandu dia terus. Kalo gue sih. Dari pas kemarin beres pengumuman. Gue langsung bilang ke Randy. Ren kayaknya harus yoga sama Zumba. Biar gak luas. Biar lebih luas gitu. Kayaknya penting tuh. Biar gak ukak. Kayaknya Randy harus mulai walk out dari sekarang. Betul, betul. Biar fit. Biar pikirannya lebih fresh. Kayak gitu sih. Terus mungkin. Dikerjaan harus lebih dimanage lagi. Biar bisa fokus ke kompetisi sama kekerjaan. Gitu sih Ren. Lu puas dengan hasil yang sekarang? Bersyukur sama hasil yang sekarang. Cuman. Punya ambisi lebih besar di tahun depan. Hehehe. Tapi lu nyangka tiba-tiba kayak. Lu akan tiga besar di ternyata gak? Jadi gini. Lucunya karena tahun kemarin tuh kepedean. Hehehe. Ekspektasinya tinggi banget. Pede banget. Jadi begitu gak masuk final tuh kayak. Gak masuk semi malah waktu itu. Kayak lumayan. Lumayan jauh jatuhnya gitu. Dari harapan gitu. Jadi tahun ini tuh sebenernya karena. Oke. Ini tim baru gitu. Effortnya udah maksimal. Ya udah. Maksudnya. Ayo. Maju gitu. Hasilnya. Kita. Hasilnya. Lebih ikhlas. Dan. Kalo misal masuk final bagus. Kalo enggak ya. Kita balik lagi ke plan awal kayak. Kita evaluasi dari tahun ke tahun gitu. Nah. Tapi begitu masuk final. Itu kan. Istilahnya. We didn't. Go this far to only go this far gitu. Jadi. Justru final tuh lebih. Lebih. Lebih berambisi sama lebih pengen. Ayo. Kita. Kejar skor setinggi mungkin gitu. Walaupun akhirnya ada. Beberapa yang kelewat ya. Mas Agai. Maaf. Right judges. Are we ready for the final beverage? Great. As we've talked about earlier. Stereotype can sometimes limit our exploration of coffee. And the flavor that can be extracted from it. By creating the signature beverage. We're showing. That espresso is really versatile. And can be incorporated into unexpected creation. Our first ingredients is gonna be the fourth shot of Ethiopian alo coffee. Which already chilled down earlier. Made by dosing in 20 grams in. And yielding out 50 grams out. Our second ingredients is gonna be interesting. Because I want to recreate that control fermentation of our Gilbass eggs. So. I made a fermented coffee. First I made a cold drip. Which made from one part of Gilbass eggs. 10 part of cold water. And 10% of sugar. This will take around 3 hour. And after that. We constantly fermented. Then we let this dip for around 3 days. Next up judges. If you remember. The Ethiopian alo coffee has a really nice sweetness. Which came from high elevation. To represent that sweetness. I made a raspberry reduction. Which made from one part of sugar. Two part of water. And 15 grams of raspberry. Next up. To balance up all the ingredients before. I'm using 10 grams of non-alcoholic orange bitter. Which made from distilling botanical like spices. Orange. And grapefruit. This will also add complexity. In our signature beverage later. Now judges. If you please excuse me. I will mix all the ingredients. And serve you at the best temperature. Emang ada kejadian apa redifital ya? Pinal. Pertama. Gelas. Eh. Espresso shot yang udah didinginin tuh. Ketinggalan tuh. Di. Di. Di station espresso tuh. Harusnya kan itu. Di bawah. Pas udah beres milk beverage. Nah. Jadi gue sempat. Begitu. Ngejelasin ingredients ke juri. Our first ingredients. Gonna be the espresso. Pas liat. Masih di belakang. Nambil dulu tuh. Satu. Terus. Eh. Air minum juri tuh kan ditutup tuh. Pake napkin. Nah. Taunya. Kasih kan tuh. Ngejelasin taste in not espresso. Kan espresso kita enak banget hari itu. Passionate gitu. Ya. You will find apa-apa. Nah. Begitu. Pas ngecek. Beja juri. Ya. Belum dibuka tuh. Jadi akhirnya dibuka. Baru dibuka. Akhirnya juri. Nge sempet minum. Mohon maaf. Terus apalagi ya. Yang kelewat ya. Apa ya. Setelah. Hah. Oh iya. Satu lagi tuh. Jadi. Kan kemarin. Grindr tuh. Disponsorin sama. Ko Andri. Dari her. Thank you. Itu. Jadi. Ceritanya tuh. Kita. Pinjem grindernya. Ko Andri. Di ronde pertama tuh. Udah beres main. Kita balikin dulu ke boot. Nah. Udah gitu. Pas di final. Tuh. Salahnya. Kita semuanya nyobain pake dosing cup kan. Nyobain pake dosing cup. Jadi. Portanya tuh. Nggak langsung ke fork grindernya. Jadi. Selama di backstage juga. Kita. Nge shot pake. Eh. Ngedose pake. Dosing cup. Sampai akhirnya pas main. Main. Mau masukin grinder. Eh. Mau masukin porta. Ke grinder. Nggak masuk ke portanya. Akhirnya dipencet. Itu lumayan kayak. Tetap tenang. Jangan panik. Kita pencet. Akhirnya. All good. All good. Sempat panik sih sedikit. Itu kayak. Nggak masuk. Tapi untungnya masih bisa dipencet. Soalnya mitos kan. Pencetannya tuh di bawah gitu. Jadi posisinya. Ini porta. Ke fork grinder. Akhirnya dipencet. Harusnya kan langsung. Mencet si grindernya. Supaya ngedose gitu. Tiga itu ya. Oh sama ini. Keringet. Kan waktu itu. Bolo udah jadi makeup artist tuh. Supaya. Keringet tuh nggak jatoh gitu. Tapi. Terakhirnya pas sick bath. Tapi. Keringetnya nggak ketahan. Sampai akhirnya. Ke meja. Bedak semua. Ya ya ya. Itu sih. Tapi kalo diliat dari platformers. Ya. Kita sebagai penonton gitu ya. Ya. Lo tuh di final. Lebih berpikir lah gitu. Ya. Apa yang bikin lo tiba-tiba. Sampai se. All out itu. Fred talk dong. Dari mas Aga. Mantap. Backstage kan dibakar dulu tuh. Kayak petinju sebelumnya. Ya. Itu mantep sih. Gak nanti lo ngerekat panggung-panggung terbeda ya. Sel panggung. Beda ya. Prelim. Iya beda banget. Baru kan. Baru sekali masuk final kayak. Backstage situationnya juga. Lebih panas gitu kan. Kanan kiri lebih panas. Iya. Berarti setelah ini right. What's next? Busan kita. Iya kan ke busan kan kita kan. Tahun depan kita ke busan. Waduh gue. Busan ya berarti ya. Busan ya kita ya. Berarti ikut lagi ya. Ikut lagi dong. Tanggung ya. Tanggung. Udah setengah jalan nih. Iya. 3 per 4 lah ya. Optimis kan. Optimis. Yakin ya. Yakin. Preparenya dari sekarang soalnya. Oke deh. Oke. Mantep. Nah kalo ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalo setelah lu merasa. Di posisi. 3. Nomor 3. Barisan terbaik. Di Indonesia. Apa sih perubahan yang terjadi. Di diri lu sendiri. Sama di blue doors gitu. Kalo di blue doors tuh kerasa banget. Begitu. Kayak tahun lalu tuh. Mau jual beans kompetisi tuh lumayan susah gitu. Kayak. Kerasa banget. Jual. Kita jual 16 packs aja. Harus. Bener-bener nawarin. Personal gitu. Terus. Tahun ini. Begitu ketiga tuh. Event gua gak ada di blue doors tuh. Orang-orang. Pengen nyobain gitu. Terus. Kalo misalnya. Perubahan dalam diri. Gua tuh selalu. Nulis. Di. Kan kita nulis resume tuh. Sebelum. Ikut IBC kan. Soal. Motivasi. Impact sama experience. Kalo misalnya yang kerasa banget. Sekarang. Gua lebih berani buat. Speak up soal apapun gitu. Karena itu salah satu. Motivasi gua untuk ikut IBC gitu. Gua bisa. Speak louder. Soal hal-hal yang pengen gua omongin gitu. Jadi sekarang. Seenggaknya. Orang. Kan kadang orang tuh ngeliat. Siapa yang ngomong. Bukan apa yang ngomong. Nah sekarang tuh. Seenggaknya gua udah punya. Credential untuk. Berbicara tentang sesuatu. Kurang lebih gitu sih. Kalo. Nanti. Tahun depan. Tiba-tiba lu dikasih rejek kira. Misalnya. Terus. Menjadi juara dunia. Misalnya. Let's say. Abisnya sting itulah. Kira-kira. Lu mau ngapain. Rejek setelah itu. Gua. Banyak. Belajar sih. Maksudnya. Dari. Apa yang. Istilahnya. Mas Aga. Personal. Selama. Selama. Proses kita kemarin. IBC 2023 tuh. Untuk. Bisa ngasih. Feedback kali ya. Feedback atau impact ke. Feedback atau impact ke komunitas gitu. Komunitas pasti dimulai dari. Komunitas kita paling kecil itu tempat kita kerja gitu. Cuman kalo misalnya. Masih. Impact ke. Industri kita secara lebih besar. Sebenernya pengen sih. Maksudnya. Karena gua juga punya. Mimpi untuk jadi. Kedepannya. Untuk jadi. SCA Trainer gitu. Mungkin gua bisa mulai dari. Nanti bakal mulai dari. Nge-share hal-hal yang. Gua tahu untuk. Barista-barista baru mungkin. Yang mau belajar. Yang baru kebayang itu sih. Cuman kalo misalnya juara dunia. Emang harus dipikirin lagi. Mau ngapain. Kayak. Kan tadi kita udah nanya nih. What's next. Kira-kira. Karena lu udah berkali-kali. Buat kompetisi. Empat kali gitu ya. Lu ada. Ada kesan gak. Buat. Barista-barista baru. Yang baru mau kompetisi. Ya gimana gitu. Mereka harus menghadapi. Situasi. Persiapan kompetisi. Oke. Mulai aja dulu. Cuman. Jangan lupa baca. Rules regulation nya. Dan jangan cepet puas. Belajar terus. Kumpulin alat dari sekarang. Gitu ya. Cek. Thank you. Right judges. At the end of the day. Specialty coffee is always dynamic. And evolving. So. Let's open our mind. And don't ever. Limit ourself. Because me personally as a barista. Always want us. To see beyond. Specialty stereotype. So we can discover. The endless possibilities. Of our lovely industries. Thank you so much. For being here. It's been a great final. Please. Take at least. Three big ship. And make a good soul. With every of it. And enjoy. That will be my time. And enjoy. And that will be my time. We're. Renny. Renny. Nugraha. Bye. Bye.